Ya kawan-kawan bersama dengan KnowledgeMitch, Be Inspired and Powered. Ya kawan-kawan, pernahkah anda mendengar satu bandar yang hilang? The Lost City of Selimpepon yang terletak di Tawau. Kalau tidak silap dalam satu jam daripada pekan Tawau, dorang bilang menuju ke Kelabakan. KnowledgeMitch pun tidak pernah datang tempat ini, tetapi menurut bacaan KnowledgeMitch di Wikipedia dan beberapa sumber, memang tempat ini merupakan salah satu sejarah ataupun warisan sabah yang seharusnya dikekalkan ataupun dijadikannya sebagai satu tempat pelancongan. Sebab bandar ini dikatakan macam dia ada matawang sendiri di Selimpepon ini. Oleh itu, jom kita dengar KnowledgeMitch membaca ataupun menceritakan tentang Selimpepon ini yang kamu boleh dapat informasi ini daripada Wikipedia Google. Selimpepon merupakan bandar dan satu-satunya lombong arang batu keras yang terletak di Ponyo Utara British, kini negeri Sabah di Malaysia. Kawasan lombong arang batu ini mula beroperasi pada tahun 1905 sehingga tahun 1937 dan dikendalikan oleh Cowie Harbour Coal Company Limited yang berpusat di London, England. Lokasi perlombongan arang batu ini terletak berampiran dengan tawau dan lebih daripada 3,000 orang tinggal di tapak Selimpepon pada masa itu. Selimpepon ketika itu yang berada di bawah pemerintahan syarikat Ponyo Utara British telah mempengunkan kawasan tersebut sebagai sebuah bandar yang paling kaya. Bandara paling kaya dan modern hasil daripada kekayaan arang batu yang terdapat di bandar tersebut. Wow, bandara. So, lokasi dia di mana pada masa itu ataupun sekarang? Selimpepon terletak kira-kira 4 batu ataupun 6 km pedalaman di hujung Teluk Kowi yang terbuka ke Laut Selebes. Kawasan tersebut dilengkapi dengan lantasan kereta api, dock boat dan kemudahan penyimpanan arang batu yang besar perdekatan dengan Pulau Sepati. Inilah dia sejarah yang perlu kita ketauhi generasi muda ini terutamanya di kawasan Tawau. Sejarah-sejarahnya seperti ini. Menjelang penghujung abad ke-19, kuasa besar Great Britain yang sedang berkembang di rantau Pasifik semakin menggunakan kapal WAP untuk tujuan awam dan ketenteraan. Sebilangan besar arang batu keras yang diperlukan menyebabkan perlunya untuk menubuhkan rangkaian padat loji arang batu di rantau Asia. Perlombongan arang batu di Labuan telah pun bermula di rantau ini pada tahun 1849 lagi awal dan eksploitasi komisial lombong arang batu muara di Brunei pada tahun 1883. So, kesannya lebih kurang begini. Pencarian kawasan arang batu Dari tahun 1880 dan seterusnya, kerja-kerja perlombongan arang batu keras bermula hanya di kawasan sandakan. Pada tahun 1898, pihak sandakan Goldfields Limited, EA Philips mula mencari tapak pertama di kawasan darat yang berhadapan dengan hujung barat Pulau Sepatik. Penemuan yang ditemui di Sungai Ranjit pada tahun 1901 telah menggalakkan kerja-kerja pencarian diteruskan. Pada Februari 1903, kerja pengerekan yang lebih dalam di Sungai Selimpopon membawa kepada penemuan lombong arang batu yang disebut sebagai Queen Sim yang dianggap boleh dilombong. Wow! Bagi orang-orang Tawau, bagi siapa yang mendengar video ini, jangan lupa share, supaya kita dapat kongsikan The Heritage Value kawasan Tawau dan Sabah ini suatu masa dahulu. Pada April 1904, pemilik sandakan Bay Coalfields Limited dan agent mereka Livingston, Halton & Co., kemudian memohon konsesi perlombongan kepada syarikat berpegam Bonio Utara. Konsesi itu termasuk hak eksklusif untuk prospek arang batu dalam tempoh 99 tahun akan datang ke atas kawasan bawah tanah seluas 2.331 km persegi dan di permukaan seluas 51 km persegi untuk kemudahan yang berkaitan. Bayaran perlombongan ditetapkan pada 2.50 pence, 2.50 pence ini pound bagi setiap tanah arang batu keras yang dilombong yang bersamaan dengan 50 sen hari ini. Wow! Konsesi itu juga membenarkan syarikat memotong kayu dalam kuatitan pahan yang diperlukan untuk lombong itu secara percuma. Kalau dulu-dulu kan, I think the word sustainability, responsible development pun belum ada lagi ya. So, pada November 1905 sebelum kawasan itu dibuka, sendakan Bay Coffield Limited tiba-tiba kehabisan dana dan syarikat itu dibubarkan atas inisiatif sendiri. Model kerja diserahkan kepada syarikat yang baru ditubukan yaitu Cowie Harbor Coal Company Limited. Akhirnya, pada 7 Julai 1906, muatan kapal pertama arang batu telah diekspor. Bayangkan, 1906 hasil bumi Sabah ini sudah dapat dikaut oleh British pada masa itu. Labuan ekspor, Labuan memunggah 25 tan arang batu disanakan. Wow! Baginda Lewis Mitch, even sekarang pun Sabah memang kaya dengan hasil buminya. Tetapi, bagaimanakah kita menguruskan kekayaan itu agar dia dapat memperkasakan rakyat itu lagi yang lagi diutamakan. Operasi Lombong dari 1905 sehingga 1931. Tahun-tahun pertama selepas pembukaan sehingga 1908 ditandai dengan masalah. Dengan harapan untuk membuat keuntungan yang cepat, arang batu itu mula-mula dilombong menggunakan kaedah perlombongan terbuka. Tetapi selepas beberapa ratusan arang batu diperolehi, kawasan perlombongan tersebut dipenuhi dengan air. Bukan itu sahaja, satu lagi masalah di Ponyo Utara yang berpenduk jarang menyebabkan kekurangan sumber buruh dua labor intensif. Menakala di kawasan lain di Malaysia, tumpuan diberikan kepada imigrasi seperti orang Cina. Kuni Cina merupakan sebahagian besar tenaga kerja sepanjang tempoh beroperasi lombong-lombong tersebut. Lokasi terpencil seperti selimpah pun dikekang oleh peraturan hierarki Eropah asing. Kekecewaan pekerja lombong menyebabkan tercetusnya kegenasan dan pemberontakan terbuka. Pada September 1906, 260 orang Cina mengepung sebuah rumah di mana pengarah lombong telah bersembunyi sehingga selepas 10 hari resident British memulihkan keamanan dan ketentraman dengan tentera polis dari Tawau. Antara tahun 1909 dan 1917, pelbagai usaha telah dibuat untuk mengekalkan lombong itu dalam keadaan getir. Syarikat berpegam Ponyo Utara telah berusaha untuk mengelakkan sebarang kemungkinan yang akan berlaku pada tahun 1911 dan 1913 karena syarikat tersebut merasa bertanggung terhadap satu-satunya perlombongan di wilayahnya. Permintaan yang meningkat secara meradak akibat Perang Dunia Pertama membawa kejayaan dan pengeluaran meningkat kepada 85,000 tan bayangkan 85,000 tan pada tahun 1917. Selimpupun mencapai kemuncaknya pada tahun 1924 dengan penghasilan sebanyak 90,000 tan. Disebabkan permintaan yang tinggi selepas Perang Dunia Pertama hasil yang diperolehi adalah baik dan syarikat Koli mendapat keuntungan yang sangat besar. Pada masa itu kira-kira 1,000 perlombong telah bekerja di lombong tersebut. Wow! Awesome lah! Ini sejarah yang knowledge mix pun amat excited ataupun teruja lah. Dan bagi penduduk Tawau you should know all this amazing story about heritage di Tawau. Dari tahun 1925 hasil hasil syarikat syarikat perlombongan mulai berubah sewaktu permintaan arang batu mengalami peningkatan arang batu yang kurang berkualiti dari selimpupun bukanlah satu masalah tetapi apabila kapal WAP secara beransur-ansur menggunakan tenaga minyak faktor ini menjadikan satu kelemahan kompetitif untuk mengekalkan daya saing lombong adalah perlu untuk membeli mesin pemprosesan yang mahal dan meningkatkan pengeluaran. dua lembaga penasihat bebas membuatkan simpulan bahwa dua lagi aci perlu ditinggelamkan di bagian bawah medan arang batu tetapi Harrison's dan Crossfield maupun Charted Company sebagai pembayai tidak bersedia untuk melabur uang sebanyak itu wow too expensive for them to invest so penutupan lombong pada 25 Mei 1931 syarikat perlombongan itu telah mengalami kerugian dan telah ditutup kemudian lombong itu diserahkan kepada syarikat berpiagam Bonio Utara selepas mengalami kerugian sebanyak 7 juta pound dalam tempo 10 bulan sebelumnya syarikat berpiagam terus mengendalikan lombong untuk masa yang singkat dan akhirnya menamatkan pengeluaran arang batu pada tahun 1932 sembilan 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 pekerja lombong itu menetap di kawasan Tawau selepas kawasan tersebut ditutup sepenuhnya jadi mungkin ada waris-waris yang pernah mungkin semada ada yang masih hidup ataupun kalau tidak hidup pun mungkin cerita-cerita itu diturunkan kepada new generation of the family kalau ada mungkin boleh menghubungi Nalu Smich supaya Nalu Smich boleh interview kamu dan kita make this story visible to the ear of the new generation of Sabahan so awesome lah so knowledge mis difahamkan lagi di Solim Poponi mereka ada matawang sendiri so kereta api arang batu oleh karena lokasinya yang terletak di tengah-tengah hutan Ponyo pengalihan arang batu menjadi cabaran utama bagi logistik lombong wah memang cabaran utama apabila R.W. Clark pengurus pertama lombong itu tiba disedakan pada Jun 1904 beliau segera mula merancang dan membina landasan kereta api dari tapak lombong ke stesen pemuatan di sungai Selim Popon kira-kira 7 km jauhnya dari sana arang batu itu akan diangkut dengan tongkang ke pelabuhan Pulau Somatik yang boleh diakses oleh kapal laut sejauh 32 km lagi melalui jalan laut wow kalau dahulu di 1904 ini adanya teknologi seperti ini dengan adanya industri yang dipanjukan dengan sampai ada seratus seribu pekerja menalui Mij rasa pada masa ini tidak mustahil untuk kita develop high impact high impact development project ataupun industri yang ada di setiap daerah dengan mengambil kira potensi daerah tersebut di Sabah ini laluan track diantara collie dan stasiun pemuatan ialah tolok dua tolok dua kaki lokomotif pertama yang bernama Anis Vera Anis Vera jenis Andrew Buckley wow sebanyak empat buah lokomotif Buckley telah digunakan pada masa tersebut mantap dan dengan adanya lombong arang batu ini satu ataupun ada loji arang batu di sebatik pulau sebatik memandangkan sungai ke lombong yang hanya boleh diakses oleh kapal yang kecil kemudian pelabuhan laut dalam untuk mengekspor arang batu adalah suatu yang diperlukan di kawasan tersebut loji arang batu sebatik cooling cooling terminal telah dibina di pulau sebatik pada mula perlombongan kawasan untuk penyimpanan sementara sebanyak 5.000 ton arang batu telah dibina wow awesome lah so bagi anda yang mendengar video ini be amazed by the history yang ada di tawang ini sampai pulau sebatik rupanya lombong ataupun hasil lombong arang batu ini disimpan wah sangat mantap selepas kawasan lombong itu ditinggalkan tapak itu rosak dan hutan mula menimbuli bangunan dan jentera pada tahun 1947 mungkin selepas perangnya kedua ia ditemui oleh sekumpulan ahli geologi dari Powell Duffin Technical Service Limited yang menyusun daftar deposit arang batu Sarawak Purnai dan bone utara British mereka melaporkan bahwa mulut terolong telah runtuh tetapi pengkel dan bangsa lokomotif masih ada bersama-sama dengan salah satu lokomotif bakli dan beberapa dandang wap dan jentera pada awal tujuh puluhan tapak itu telah dibersihkan oleh penduk sekitar hari ini hanya beberapa struktur bangunan aci udara yang melimpah dan sebagian mesin boleh ditemui di kawasan yang ditumbuhi padat jadi bagi Nalusmich selimpah pun ini merupakan salah satu aset utama pelancongan jika ia dapat dibangunkan semula dengan komitmen probably dengan komitmen kerajaan dengan investor yang ada bangunkannya semula re apa ini jadikannya semula satu bandar yang boleh dilawat dengan fasilitas dan sebagainya dan this is again awesome awesome tourism asset yang perlu kita kekalkan kalau dapat so I think it's up to the government to actually push for it kerana long term impact the cost and benefit long term ini dengan adanya kerjasama probably dengan public and private initiative tempat ini boleh dibangunkan semula bukan sebagai lombong tetapi dibagi dijadikan sebagai satu tarikan satu tarikan pelancong yang boleh dibuat di Tawau dan juga akan memberi manfaat kepada daerah Tawau dan daerah Kelabakan Nalusmij this is awesome story selimpupun the lost city the lost city of Bonio the lost city of Sabah the lost city of North Bonio semoga semoga anda terhibur datanglah melawan tempat ini boleh berhubung dengan majelis perbandaran Tawau dan juga boleh berhubung dengan forestry jembatan perhutanan di Tawau paling bagus berhubung dengan majelis perbandaran Tawau oleh itu semoga anda mendapat insight daripada story Nalusmij ini you're awesome be inspired and empowered hey